Intro Hey guys kembali lagi bersama gua si MiawA Langsung saja kita akan melanjutkan game horror mobile kita yaitu Scary Butcher 3D dan di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan dari level 1 sampai level 10 ya teman-temanku sekalian dan masih ada 8 level lagi yang bisa kita mainin di episode kali ini dari level 11 sampai 18 dan langsung saja teman-teman kita akan bertemu dengan si The Butcher karena gua udah kangen banget let's go level 11 dan di level 11 ini teman-temanku sekalian kita harus mencuri celemeknya si The Butcher dan habis itu kita akan menukarnya dengan punya si Elena teman-teman supaya dia mengira Elena masih hidup ini hmm sekarang kita mau ke bedroomnya dia bedroomnya dia kalau nggak salah di lantai 2 deh dan si The Butchernya lagi asik-asik guys tiduran di toilet aduh ini tempat tidur yang paling enak No 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 ano Elena! Apa kau disini? Oh, kita harus ke basement terlebih dahulu katanya Sekarang aku sudah mendapatkanmu, kucing-kucing Aku akan mengembangkanmu hidup Bunuh, bunuh, bunuh Jadi pertama-tama aku akan ke sini Ya kan? Habis itu langsung pasang Setelah pasang, kita akan keluar dari sini ya Aku juga gak tahu dia ada di mana Apakah di sini? Enggak, 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 enggak Kita sembunyi di sini saja Bener gak ya? Bener gak ya? Dia kan akan ke basement Nah bener nih Lagi pergi ke basement Oh, habis itu kita kunci katanya Oke, 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 sebentar, sebentar Gua harus kunci dengan cepat Let's go, Mio Out Hmm, kekunci di basement dia Wuuuuh, mantap sekali Sudah selesai ya teman-teman Ya, nanti aja ya rate-nya Oke, level 12 sudah selesai Dan langsung saja kita akan main di level 13 Biasanya 13 adalah angka sial ya teman-teman Semoga saja di game kali ini tidak sial Tapi beruntung dan cepat menyelesaikan puzzle-nya Dan sepertinya di level 13 ini Ada hubungannya dengan penajam golok ya teman-teman Jadi kita harus melakukan sesuatu Supaya goloknya dia patah katanya Oke lah kalau begitu Sekarang kita harus mencari tempat Dia menajamkan golok Kalau gak salah di sini Oh bukan Oh oh, dimana ya? Bukan di sini juga Sebentar, sebentar Oh iya, di situ, di situ, di situ Di tempat tadi Kita masuk, guys Nah, apakah di sini betul sekali? Nah, sudah selesai Terus Oh, kita patahin Oh, sudah patah Aku akan mencari kalian selesai Sampai kalian Sampai kalian Kau akan mencari kalian Sampai 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 kalian Kau akan mencoba di level 14 Di level 14 ini Sepertinya kita harus menyiapkan Sebuah perangkap ya teman-teman Jadi kita harus menyiapkan Sebuah ember Yang berisikan darah PEMBICARA 1 Aku akan memakai darahmu ke depan, kau kecil! Kau kecil! Oke, sudah selesai Kita harus mencari Tempat ruangan dia membunuh Katanya teman-temanku sekalian Sebentar, sebentar, sebentar Dia lagi kemana? Oh, kita lagi ada di lantai 2 ya Jadi pertama-tama Gua akan buka terlebih dahulu Dan kita akan mencari ruangan tempat dia membunuh Apakah tempat ini? Hmm, bisa jadi Ada petunjukkan disini? Sepertinya tidak ada teman-teman Oh, harus ke bawah situ Oke, oke, oke Kita akan coba ke bawah ya Setelah kita ke bawah Kita akan mencari Ruangan yang ada merah-merahnya Nah, itu dia Habis itu Kita akan Foto dia teman-temanku sekalian Let's go! Halo! Harus ngapain lo? Aku akan mencari ruangan teman-temanku Sampai kau berdiri Dia lagi ada di situ Terus sekarang Gua harus pergi ke ruangan Pembantaiannya dia Nah Hei Ayo sini Turn the radio Wah, gua harus Nyalain radio terlebih dahulu Di study room Nah, study room dimana by the way Sebentar teman-teman Bukan disini Bukan disini Jadi Apa di atas ya? Tunggu dulu Gua harus cari perlahan-lahan ya Bukan disini Dia ada di sebelah kanan guys Bukan disini juga Uh oh Ah, disini ternyata Kita nyalain Terus dia mau lewat mana? Sebentar guys Gua harus perhatiin terlebih dahulu Dia akan lewat mana Oh, dia lewat situ Ah, kesempatan gua Bisa menyelamatkan Kucing kesayangan gua Dan juga binatang-binatang yang lainnya Ayo Hei Hah? Kok gak bisa teman-teman? Itu, itu Udah gua pencet Nah Gini dong Ayo Nice Sekarang kita tinggal lari saja Apakah dia disini? Tidak, 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 tidak Gua harus sembunyi Gua harus sembunyi Gua harus sembunyi Jangan bilang-bilang guys Kalo gua ada disini Keputusan Gua akan memulai semua Sampai lu Keputusan 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 Tapi Jadi gua yang terperangkap Di rumahnya si The Butcher Bahaya sekali Si kucing peliharaan gua sudah kabur Terus ada gagak sudah kabur Dan sisa gua yang harus keluar Dari rumahnya si The Butcher Akhirnya kita sudah sampai Di level 17 ya teman-teman Sekarang mau ngapain kita Katanya kita disuruh Untuk menggantung sebuah foto Dan jangan sampai ketahuan Sama si The Butcher Terus kita juga harus Menjebak si The Butcher Di long hallway Oke lah kalo begitu Supaya dia gila Hmm Oh study room Kita harus mencari di study room Terlebih dahulu Dia ada disini ya? Uh uh Dia ada disini Kenapa dia lari? Eh kenapa dia lari? Oh dia kebawah Oh dia kebawah Oke oke Kita harus mencari study room Oh lupa lagi study roomnya ada dimana? Uh oh dia ada disitu Uh oh my friend Uh oh my friend Uh untung aja gak ketahuan Sekarang dia lari loh Guys sekarang dia lari Kenceng banget lagi larinya dia Sebentar Study room ada disitu Ya ampun Kenapa gua bisa lupa dah Nini nih Study room disini Nah Nah ambil study roomnya Setelah gua mengambil study roomnya Setelah gua mengambil study roomnya Kita harus taruh di hallway Tapi tunggu sebentar Dia lagi lari larian temen-temen Jadi gua harus bersembunyi terlebih dahulu Hiiii Tunggu dia ke atas lagi ya guys Maaf nih Maaf gua gak bisa kemana-mana terlebih dahulu Hiii Dia kemana ini Hmm Waaah ketauan Tidak Tidak Hehehe Sekarang gua udah punya lu Kau Sliimy Kau harus berlari Dengan kencang Tidak boleh Giam di satu tempat ya Gua juga gak tau kalo tiba-tiba dia tau lokasi gua guys Oke kita coba lagi Oke kita coba lagi Oke kita coba lagi ya temen-temen Sekarang gua sudah agak mengerti Step-stepnya Jadi langsung saja Kita akan melakukannya dengan cepat Sip Udah lumayan hafal nih Nah Gua buka dulu Sip Uh uh Dia lewat situ Nah Tinggal taruh ini temen-temen Buka Masuk sini Wuh Cepet banget loh sumpah Terus Kita akan taruh disini Oke Sekarang Gua akan nyebran terlebih dahulu Semoga aja gua tidak ketauan Sip sekali Nah Gua harus kesini temen-temen Tuh Memasang sebuah senar Habis itu Gua harus mengambil ini Sudah selesai Cepat sekali Hohohohohoho Nah Gitu dong Cepet Oke Guys Ini adalah level terakhir kita Yaitu level 18 Sepertinya Kita akan mengakhiri Perjalanan horror kita Temen-temen Dengan menjebak dia Supaya dia terjatuh Ke sebuah guburan Waduh Oke lah Kalau begitu Oh, aku sudah memiliki kamu sekarang! Kututku akan bersembunyi di kuburan. Tidak! akhirnya selesai juga game yang satu ini ya teman-teman walaupun cukup singkat tapi ya lebih bagus daripada Scary Neighbor 3D ya menurut gua sendiri teman-teman. Baiklah teman-temanku sekalian akhirnya selesai juga untuk game Scary Butcher 3D ini kita sudah menyelesaikan sampai level 18. Semoga aja kalian semua terhibur ya teman-temanku sekalian dan untuk episode game Scary Butcher 3D sampai disini terlebih dahulu kalau memang kalian mau mainin sendiri silahkan kalian cek aja di deskripsi di bawah ada link downloadnya ya teman-teman dan untuk next hmm gua akan bermain game apa lagi teman-teman yang pastinya gua akan bermain game horror mobile lagi sih cuma gua belum tau aja pengen mainin game horror mobile yang berjudul apa kita tunggu aja teman-teman di next video ya terimakasih banyak dan sampai jumpa di next video dadah Pawww sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax